Siti Fadia Silva Ramadanti Siti Fadia Silva Ramadanti, lahir tanggal 16 November tahun 2000, adalah seorang pemain bulu tangkis berkebangsaan Indonesia yang berasal dari PB Jarum. Siti mengaku nama Silva terinspirasi dari Beck yang kini membela Chelsea, Thiago Silva. Sebab, sang ayah sangat mengidolai Beck asal Brazil tersebut. Silva itu dikasih sama ayah, karena dia senang pemain sepak bola, Thiago Silva. Jadinya, namanya ada Silvanya, ucap Siti Fadia. Tak cuma soal nama, Fadia mengaku sang ayah membantunya menggemari bulu tangkis. Sejak usia 6 tahun, Fadia mengaku gemar bermain bulu tangkis. Karena ayah di sana, di desa, sudah ngelatih. Saya sudah senang sejak kecil sudah pegang raket. Kemana ayah ngelatih saya selalu ikut. Saya sudah suka sejak 6 tahun, tuturnya. Kini, Siti Fadia menjadi salah satu atlet andalan Indonesia di sektor ganda putri. Sejak dipasangkan dengan Apriyani Rahayu, 3 gelar yakni Malaysia Open, Singapura Open, dan medali emas SEA Games didapatkan oleh Siti Apriyani. Siti Fadia Silva Ramadanti sejak 2022 menjadi partner bermain Apriyani Rahayu. Siti Fadia Silva sebelumnya dipasangkan dengan Ripka Sugiyarto. Kejuaraan dunia badminton di Tokyo, Jepang menjadi momen perpisahan pasangan ganda putri Ripka Sugiyarto dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Pasangan, yang oleh fans badminton, mendapat panggilan Siti dan Ripka, si Rip harus mengakhiri kebersamaan dengan cara yang sebenarnya mengecewakan. Mereka kalah di babak 32 besar dari, ganda unggulan tujuh asal Thailand, Jongkol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjai 152121101521. Momen perpisahan membuat haru fans badminton karena unggahan dari Ripka di twitternya yang mengaduk emosi. Thank you 4 for the last tournament, terima kasih sudah mau up and down bareng, sama aku. Satu hal tetap jadi Fadia yang aku kenal ea. Semoga next tournament bisa juara amin. Maafin ya belum bisa naik podium sama aku. Love you full 4 dadu sedihnya aku Fadia Silva, cuitan Ripka di twitternya at Ripkasugiyarto10. Unggahan tersebut mendapat balasan dari Siti Fadia, yang tak kalah menguras emosi. Hei Ripka, makasih ya untuk perjalanan panjang yang kita lewatin sedih senang kita hadapin berdua, maaf ya belum bisa kasih podium di last tournament kita ini, pasti ada jalan ya Rip semangat terus tetap jadi Ripka yang selalu optimis dan gak gampang nyerah. Ngetik sambil ikon nangis, cuit Siti di twitternya at Fadia Silva 2. Akan tetapi karena Apriyani Rahayu sejak 2022 ini tidak memiliki partner bermain. Akhirnya PBSI memutuskan Siti Fadia Silva yang mendampingi mantan pasangan Gracia Poli. Sejak pertama debut Siti Fadia Silva bersama Apriyani Rahayu menunjukkan permainan yang agresif. Ajang SEA Games 2021 menjadi ajang debut pertama Siti Fadia Silva bersama Apriyani. Siti Fadia Silva dan Apriyani Rahayu berhasil meraih juara SEA Games 2021 usai menyingkirkan unggulan Thailand. Meski demikian, Apriyani Rahayu selalu mengingatkan Siti Fadia Silva untuk tidak gampang berpuas diri. Perlahan tapi pasti, perai emas SEA Games Vietnam itu terus berupaya membuktikan diri menjadi penerus ganda putri Indonesia yang telah ditinggalkan Gracia Poli yang memutuskan pensiun. Apriyani, Fadia meraih gelar Super Series pertama mereka dalam ajang Malaysia Open 2022, Super 750, Juli lalu setelah mengalahkan sederet ganda putri elit dunia lainnya. Kemenangan tersebut berhasil membawa mereka naik hingga 54 angka ke peringkat ke-79 dunia. Apriyani dan Fadia meraih gelar keduanya di Singapur Open 2022, Juli, yang mengantarkan mereka naik peringkat menembus 50 besar dunia. Pelatih ganda putri Indonesia Enghian memang menargetkan anak didiknya tersebut bisa segera menembus ranking 8 besar dunia agar dapat mengikuti turnamen kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Target Apri dan Fadia secepat mungkin masuk top elit dunia, yaitu ranking 8 besar, kata Enghian. Peringkat satu dunia ganda putri masih ditempati pasangan China Chen King Chen sama Jia Yifan, diikuti dua wakil Korea Selatan yaitu Kim Soe Yong, Kong Hyong, Lee Soe Hee dan Shin Seng Chan yang masing-masing menduduki posisi kedua dan ketiga. Ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva. Ramadanti menembus peringkat 30 besar dalam daftar ranking Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, yang dirilis pada Selasa. Dalam daftar peringkat terbaru BWF bulan November tahun 2022, Apri dan Fadia berhasil menempati peringkat 15 dengan torehan poin 54.400, hasil yang sangat fantastis bagi mereka berdua yang baru beberapa bulan dipasangkan dan langsung masuk ke peringkat 20 teratas dunia, selain berhasil meraih mendali emas SEA Games 2021 di Vietnam kemarin, pasangan ini juga berhasil meraih beberapa gelar bergensi lainnya di ajang Super Series di antaranya. Malaysia Open 2022 Series 750 berhasil menjadi juara setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Zangsuk Sian dan Zheng Yu lewat rubber set 21, 18, 12, 21, dan 21, 19. Singapore Open 2022 Series 500 berhasil menjadi juara setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Zangsuk Sian dan Zheng Yu lewat dua game langsung 21, 14, dan 21, 17. Mereka menjadi harapan baru bagi seluruh pecinta bulu tangkis tanah air dan kedepannya sudah dipastikan pasangan ini akan menjadi unggulan utama Indonesia di sektor ganda putri. Mereka Minion Wati muda, kuat, cepat, dan cerdas. Iaps demikian ulasan singkat perjalanan karir dari Minion Wati Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Terima kasih telah menonton!